assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan jelasin di teman-teman bagaimana cara mengatasi laptop yang tiba-tiba lemot nge-lag dan sebagainya nah itu bisa saja di laptop kalian ataupun komputer kalian terdapat banyak sekali sampah yang menubuk nah bagaimana cara menghilangkan sampahnya biar laptop ataupun komputer gak lemot lagi dan dijamin ini ampuh banget karena saya sudah praktekin diri dan lebih ringan daripada sebelumnya seperti itu tadi pertama-tama silahkan tekan ataupun klik di windows kayak gini kemudian ketikin run kemudian di enter aja kemudian ketikin prefetch kayak gini ya teman-teman kemudian di ok dan di continue makbada lah ternyata banyak sekali ya file-file nya ini ternyata banyak sekali kalian bisa langsung ctrl A ada 266 item 267 kemudian di delete pilih aja di sini pilih ini skip oke hilang kemudian yang kedua sama ya teman-teman tinggal di klik run sekarang yang ini yang berbeda TMP ya nah seperti ini kemudian di ok continue nah ini ada banyak sekali folder lagi 64 tidak lagi dan continue dan disini pilih ini dan skip oke dan yang terakhir run lagi pakai persen sekarang persen time persen dan ok nah disini silakan ctrl A dan di delete ya dan continue nah ini dengan besar ini dipilih ini kemudian skip oke sudah lumayan banyak tadi nah ini biasanya yang terakhir kayak gini yang bikin lama tapi gak perlu khawatir nanti jadi dengan laptop kalian nah sambil menu ini kalian bisa cicil dulu nah udah selesai ya cicil langsung aja gak usah cicil-cicil lagi langsung to the point di recycle bin ya recycle bin ini merupakan sampah yang kita hapus tadi jadi maksudnya ke recycle bin semua klik kanan langsung aja empty recycle bin dan di yes dan bin ini wow lumayan ini dan ok maka rasakan sensasinya harusnya sih cepat ya oke buat aja yang dapat saya berikan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh